Beralihkan kormasi lainnya, guna mendukung kelangsungan Baritok Putra mengaruhi kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia, Ketua DPRD Kalasal mengusulkan adanya konsorsium dalam bentuk Bapak Asuh bagi para pemain. Hal tersebut pernah dilakukan di era 2000-an dengan menggandeng kepala daerah serta pengusaha. Hasilnya tim Laskar antas hari sukses tembus perempat final. Usulan untuk kembali menerapkan Bapak Asuh bagi pemain Baritok Putra oleh kepala daerah maupun pengusaha. Mencuat ke permukaan, seiring dengan perjalanan klub dalam mengaruhi kompetisi sepak bola tertinggi Indonesia yang terus mengalami peningkatan biaya operasional setiap musimnya. Sistem konsorsium atau pembiayaan bersama itu disampaikan Ketua DPRD Kalasal yang juga pengusaha ternama Sufyan Haka. Dirinya pun siap membiayai kontrak satu pemain Baritok seperti yang pernah dilakukannya puluhan tahun silam. Dengan menanggung seluruh gaji bek kiri Baritok musim 2003-2005, Sofyan Morhan. Sofyan berjanji mengumpulkan seluruh para donatur agar ikut berpartisipasi menghidupkan tim Laskar Antasari di panggung Liga 1. Tidak lida, tidak rela, Beritok Putra ini tinggalan mati sore setelah kita ditinggalkan Baju Sulaiman. Malah kita perlu bisa, kita bimbing, kita pelihara, anak-anak yang kita tinggal ini kita pelihara, saya siap untuk membantu nanti satu. Nah, bagi juga kemungkinan besar nanti Pak Gubernur, Bupati ya, dan semuanya, termasuk perusaha-perusaha yang ada. Jadi ini kita kubuti bersama seperti kayak provinsi lain. Kita lihat pemain provinsi lain itu. Logo bajunya aja semuanya hampir ngebak dengan logo-logo. Bapak Asuh bagi penggawa tersebut pernah dilakukan pihak manajemen klub di era 2000-an. Hasilnya Baritok sukses menembus delapan besar. Saat ini keuangan klub hanya disuplai oleh perusahaan milik sang founder, Hasnur Group. Di musim sebelumnya sempat mendapat sponsor dari dua perusahaan lokal, namun tidak berlangsung lama. Dari Banjarmasin, Suhardian, iNews melaporkan.